Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kembali lagi di segmen The Do With Access bersama saya Aneta Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan Yang terambil dari Lukas 19 ayat 1-10 dengan menganas bacaan Lukas 19 ayat 10 Yang berbunyi Sebab anak manusia datang untuk mencari dan melamatkan yang hilang Amin Jodoh bacaan pada malam hari ini yaitu Pertemuan yang mengubahkan Tentu Bapak Ibu Saudara tidak asing lagi dengan kisah seorang Zacchaeus Bisa ini bahkan sangat terkenal di kalangan anak sekolah minggu Dimana digambarkan bahwa Zacchaeus adalah seorang yang kaya Yang memiliki status sosial yang sangat tinggi karena hartanya banyak Ia adalah seorang kepala pemungut cukai Yang sering telah memeras rakyat untuk menguntungkan diri sendiri Sehingga mereka disebut sebagai orang berdosa Namun ia menerima Tuhan Yesus untuk bertamu di rumahnya Masih ingatkah dengan lagunya? Nyanyi yuk Oh Zacchaeus orang pendek kecil betul dia Dia panjat pohon arah Anda melihat Yesus Tuhan Yesus pandang dia Katanya Hai Zacchaeus Turunlah Aku menumpang di rumahmu Saat dimana Yesus dibati Yeriko tempat tinggal Zacchaeus Zacchaeus memberanikan dirinya Dalam keterbatasan akan tinggi badannya Dengan memanjat pohon arah Hanya sekedar untuk melihat Tuhan Yesus lewat Pada mementum ketika Yesus datang ke Yeriko Zacchaeus bahkan tidak berpikir Bahwa rumahnya akan kedatangan seorang tamu agung Yang akan merubah kehidupannya Ada tiga perkataan Yesus kepada Zacchaeus Yang pertama Zacchaeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu Kedua Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini Yang ketiga Sebab anak manusia datang untuk mencari dan nyamatkan yang hilang Kerinduan hati Zacchaeus yang hanya sekedar ingin melihat siapa Yesus Membuat ia melakukan apa yang ia bisa Untuk dapat melihat Tuhan Yesus Segala rasa ingin tahu dari Zacchaeus Menjadi sempurna ketika Yesus berada di rumahnya Yesus bahkan memberikan jaminan keselamatan bagi Zacchaeus Bukan karena Zacchaeus kaya Namun kuasa Tuhan yang merubah kehidupan Zacchaeus Ketika Tuhan hadir dan menyentuh hati kita Dengan perkataannya yang berkuasa Maka keseluruhan hidup kita akan bergerak Mengikuti aliran kuasa perkataannya Zacchaeus memberikan respon terhadap perlakuan Yesus terhadap dirinya Zacchaeus sendiri yang menyadari bahwa ia adalah pendosa Dan telah merugikan banyak orang Pengakuan akan kepedosaan inilah yang menyentuh hati Tuhan Untuk mengampuni seorang Zacchaeus yang sangat dibenci oleh kaum bangsanya Allah yang maha kasih sangat tertarik dengan segala pengakuan dan keterbatasan manusia Yang ingin mengenalnya dengan benar Gisa Zacchaeus ini biarlah memberikan inspirasi buat kita Semua bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus itu mengubahkan Sekarang, koreksi hidup kita masing-masing Apakah menjadi orang Kristen hidupmu berubah memiliki karakter seperti Kristus? Ataukah hidupmu sama seperti yang dulu tidak mengalami perubahan? Aku mau berusaha sebisa yang aku bisa Untuk terus mengenal Tuhan dengan benar Dan berterus terang kepada Tuhan Tentang segala keterbatasan dan dosaku Agar hidupku semakin diubah oleh Dia Sehingga hatiku terus melekat kepada Dia Fiman saya aminkan sampai disini Berbagialah orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan Terlebihnya yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Salih Dio Gloria Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus Amin Shalom Terima kasih Sub indo by broth3rmax